Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah itu Nah ini nih kalimat yang menyenangkan nih Karena G20 Sukses capeknya gak kerasa Bapak bisa bilang 24 jam ya Harus Ya harus begitu Kita stay di posko Siap dengan laporan-laporan baik di ipod maupun di handphone Siapa yang datang, siapa yang pergi, apa yang punya problem Kalau ada problem kita langsung ke lapangan Lihat apa yang terjadi Lalu kita diskusikan Solusi seperti apa Jadi ini kita lakukan dengan Intense Oke Dari persiapan itu Kedatangan kepala negara mana Yang paling Perlu pengaturan Saya harus peralus katanya Perlu pengaturan yang luar biasa Perlu fokus Bapak Perlu energi banyak dari Bapak Dibanding dengan negara lain Ya terutama Negara-negara Anggota Ya karena Anggota itu Kita berikan Privilege ya Seperti Jerman Amerika Itali Itu Mendapat Pengaturan yang khusus Oke khususnya dalam bentuk Dalam bentuk Waktu Ya Waktu Tapi kita juga Memberikan toleransi pada mereka Biasanya mereka dapat waktu di jam-jam Berapa Pak Jadi pertama kali saya tetapkan Kedatangan waktu Kedatangan itu dari sore Sampai malam Ada yang sedang malam Jam 1 baru datang Atau sebaliknya pulang jam 1 Itu kan kita harus menunggu gitu Jadi Negara-negara Anggota Terutama Tapi Negara-negara Sahabat Seperti Thailand Singapur Juga kita treat Dengan baik Itu mungkin relatif Tidak terlalu sulit Karena perbedaan waktu kita Dengan negara-negara tetangga Tidak terlalu jauh ya Pak Mungkin yang minta jam 1 itu Karena mungkin negaranya Bisa beda 12 jam Ya ya Kalau dari Eropa Mereka start disini jam 1 Hampir sana akan siang Betul Jadi di malam Mereka bisa istirahat Ini jam 1 waktu pulang PM Itali Sedang pulang pada saat Jam 1 malam ya Kita tunggu Oke Nah saya jadi penasaran Pak Budi bilang 8 hari Standby hampir 24 jam Bapak bisa kuat Standby Selain semangat untuk Bisa menjaga wajah Muka Negara ini Bisa memberikan Pelayanan terbaik Kepala negara Kepala delegasi Apa yang membuat Bapak bersemangat? Ya Tatu Pak Presiden Pak Presiden itu Bersemangat banget Dan Menyampaikan Kami pembantunya Kita harus sukses Ya Bahkan Kalau saya 8 hari Saat KTT Pak Presiden Satu minggu sebelumnya Tiga hari disana Dilihat satu-satu Dicek satu-satu? Cek satu-satu Wow Semuanya Apakah ini Disiapkan dengan baik Saya bagian Nyiapin bandara Juga Eh Berapa ada yang kurang? Ya kita ganti Nah itu terjadi Dimana-mana Jadi kita Bersemangat Even Presiden Juga Care Dengan apa yang kita Siapin gitu Kalau Belum pantas Ya kita harus Improve Wow Presiden sampai Ngecek satu-satu Betul Setiap bidang? Ya Wah Kalau Presiden bisa detail Bapak lebih harus detail lagi? Harus Harus Bagaimana koordinasi Dengan Misalnya Polri Lantas Polri Misalnya Ya karena-karena di Darat Atau dengan Stakeholder line Mungkin Bapak bisa cerita tuh Jadi nih kalau di sektor Darat itu Kementerian Perhubungan itu Yang mengambil policy Leading sector? Leading sector Mengambil policy Jadi Peraturannya apa? Peraturannya Kita sepakati Dari arahan Tentunya Ketuanya Pak Menko Sehingga Sehingga Lalu Lintas tuh Harus jam berapa saja Diadakan Policy itu kita Buat secara tertulis Satu yang agak unik Kita tetepkan Ganjil Genap Oh di Bali ya? Di Bali Oke Tidak pernah ada Ganjil Genap Gak pernah Di Bali gak pernah Saat KTT ada? Ganjil Genap Tapi Yang mengeksekusi Adalah polisi Ada atau tidak Diskresi Di tangan polisi Jadi kita gak ada Overlaving Polisi Polisi ikut kita Karena dalam Koordinasi Kepanitiaan Pada saat ekusi Dilakukan alapori Dibantu oleh TNI Jadi relatif Ya Lancar lah Yang kami lihat Di layar itu Ini dibaliknya ya Saya mau Minta kita Berpindah ke Visual lain Supaya Pak Menteri Ini juga Pemirsa bisa Melihat ini Ini pemandangan Yang jarang Karena saya katakan tadi Pak Menteri Mungkin di kota besar Seperti Jakarta Mungkin di daerah Lain Juga sering melihat Di jalanan Ada mobil-mobil listrik Kalau Di Bali Utamanya Saat penyelenggaraan KTTG 20 itu Ada Lebih dari seribu Tepatnya berapa Pak jumlahnya? Ya hampir seribu Karena itu Terdiri dari Mobil listrik Yang dimiliki Indonesia Beberapa negara Menyumbangkan Mobil listrik Dan beberapa Kepala negara Menggunakan Mobil-mobil khusus Dan Satu Pada saat G20 Kita Bisa Membuat Bis merah putih Karya anak bangsa Karya anak bangsa Jadi itu Kolaborasi Antara Kemenhub Kementerian Dikti Universitas Dan Beberapa BUMN Jadi itu kita Dari Satu tahun Dari sebelum Acara ini Kita Mempersiapkan itu Jadi Universitas Mempersiapkan Riset tentang Baterai Mempersiapkan Riset tentang Elemen-elemen itu Desain Dan sebagainya Kita Kolaborasi Sama-sama Akhirnya dalam Satu tahun Ada bus Karya anak bangsa Yang bisa kami lihat Sudah digunakan Di KTTG 20 Yang warnanya merah itu Jadi kita Lakukan Dengan bangga Dan ini Menjadi satu format Untuk kemudian Indonesia bisa Memproduksi Sendiri Mobil listrik Yang sangat besar Untuk Ukuran kita Namanya Bus merah putih Nantinya Bus merah putih Karena sudah ada Apa namanya Pak Kalau mau Diloncurkan Untuk industri Bukan pilot project Tapi sudah ada Produk sebenarnya Apakah nanti akan Dikomersilkan Atau nanti akan Dibawa kementerian Perhubungan Mungkin kami gunakan Di kendaraan-kendaraan umum Di wilayah-wilayah di Indonesia Jadi konsepsi Daripada Utilisasi Kendaraan listrik Di antaranya Melakukan endorsement Atau mendukung Kendaraan masal Dari bis Taksi Sampai motor Bis Taksi Motor Kan itu Dimiliki oleh Suasa selama ini Nah bis Kalau kita Beli bis Kan Lumayan mahal Kan Kami Selaku Regulator Dan juga Yang mengatur Saya Berikan namanya Buy the service Apa itu Kami Mensubsidi Tarif Antara Kos yang dikeluarkan oleh Penggunaan bis Sama Daya beli masyarakat Sebentar Konkretnya berarti Kalau Jadi kalau satu bis Jatuhnya satu orang itu Bayarnya Bayarnya Katanya 50 ribu Kita kenakan 10 ribu Yang 40 ribu Disubsidi Wow Jadi lebih murah dong ya Ini berarti Satu dari sekian banyak Insentif yang disiapkan Sama pemerintah Untuk ajak kami semua Buat bertransisi Setidaknya lewat Mobil listrik Dan itu akan kita Gunakan setelah KTT Di Surabaya dan di Bandung Oh Wow Sekali ada pengumuman Ke warga Surabaya dan Bandung Berarti bus tadi Karya anak bangsa Nanti siap-siap Anda bisa gunakan Harganya mungkin Diskon Tadi berapa tuh 50 ribu Mungkin Anda hanya Bayar 10 ribu Ya Wow Kapan tuh Pak Kira-kira Jadi ini jeda Sebentar aja Mungkin bulan depan Sudah kita laksanakan Di Surabaya Sosialisasi Untuk menggunakan itu Selama ini kan Pakai Bus yang combustion Nah dengan ini Kita lakukan Ini menjadi Pioneer Bahkan nanti Antarkota pun Menggunakan Bus Listrik Antar kota Menggunakan bus Listrik Artinya Bapak Mau bilang bahwa Teknologi Atau Betul Pengembangan teknologi Mobil listrik Itu semakin Baik Sehingga Bisa digunakan Jangka Jarak jauh Bisa Wow Kami membuktikan Wow Wow 20 kendaraan listrik Itu touring Dari Jakarta Menuju Bali Ini saat KTT kemarin Iya Kemarin ini Jadi 3 hari sebelumnya Kita touring Dari Jakarta Termasuk mobil saya Berhenti di Cirebon Sama di Jember Wah Saya lupa nih cerita Saya sudah Sudah tahu sih Bapak Setiap hari itu pakai Mobil listrik ya Iya Saya pakai mobil listrik Nah mungkin Bapak bisa cerita Pengalaman Bapak Menggunakan mobil listrik Pribadi nih ya Mobil listrik Itu Seperti apa sih Bedanya Mungkin Yang belum punya Mobil listrik Termasuk saya Enggak punya Mobil listrik Gimana Rasanya Beda Di kemudinya Atau Pengalaman apa Satu Enggak ada suara Lebih halus ya Lebih halus Yang kedua Kalau kita Stair Itu Tarikannya cepat Oh iya Dibanding dengan mobil Konvensional Dibanding dengan biasa Lebih cepat Dan Kalau Kita bicara Uang Memang Harganya lebih mahal Tapi Bensin Dan listrik Itu Kira-kira Cuma 10% Atau 20% Jadi Kalau Sehari Biasanya Kita Pakai 30 liter Kali 10 ribu 300 ribu Ini Cuma Tidak Sampai 50 ribu Jadi Perbedaan Kos Yang Kita Keluarkan Harian Itu Selisihnya Banyak Tapi Saya Puas lah Memang Menjadi Keharusan Kita Punya Beli Wah Pak Menteri Minta saya Beli Berarti Harus ada Insantif Juga Yang diberikan Kepada kami Apa itu Jadi Insantif Saya mau Nabung dulu Sekalian Mau nunggu Insantif Dari pemerintah Kan ada Ganjil Genap Berarti Tidak perlu Takut Ganjil Genap Kebetulan Kantor BTV BUniverse Itu Di Jalan Protokol Di Jakarta Bagi Anda Mungkin bukan Warga Jakarta Gatuh Sebroto Jadi Saya selalu Kena Ganjil Genap Jadi Yang tadinya Mesti punya Dua mobil Cukup Satu Mobil Itu Satu Yang kedua Parkir Juga Nanti DKI Akan memberikan Tarif Khususus Lebih murah Lebih murah Berikutnya Ketiga Sebenarnya Dari Pajak Yang dikenakan Lebih murah Walaupun Kumulasi Lebih mahal Karena Mobilnya Lebih mahal Dan One day Atau Next year Tahun depan Akan ada Subsidi Dalam bentuk Atau sebesar Bagi mereka Yang membeli Berapa Besaran Besarannya Lagi digodong Dan Saya Senang sekali Terutama Motor Kenapa Motor itu kan Harganya Kira-kira 15 juta Motor Listik Sekarang Ada yang 14 Ada yang 12 juta Jadi Relatif sama Relatif sama Akan Dapat Subsidi Lebih murah Nanti Lebih murah Kita keluar Modal Banyak di awal Tapi nanti Di dalam Prokrasionalnya Kesehariannya Itu jauh Lebih murah Ditambah dengan Berbagai inisiatif Yang diberikan oleh Pemerintah Oke Saya harus Jeda Saya mau Banyak nanya Ke Pak Menteri Termasuk juga Mungkin kita perlu Untuk mendengarkan Dan melihat SPKLU Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum Kalau kita Mengenalnya Bagi kita Yang punya Mobil konfesional Namanya SPBU Kita sebenarnya Pengen tahu Juga ya Itu gimana Rasanya Menggunakan Listrik Apa Tenaga Listrik Pak Menteri Sesudah Biasa Karena Setiap hari Pakai Mobil listrik Sesuat lagi Di obrolan Malam